Mediasi gagal, Tamara Blazinski tetap diminta bayar utang 4 rupiah miliar. Mediasi antara Tamara Blazinski sebagai tergugat dan kakaknya, Richard Blazinski berujung gagal alias tidak ada kesepakatan yang tercapai. Sang kakak tetap meminta agar Tamara Blazinski membayar senilai 4 miliar rupiah. Padahal Tamara Blazinski mengaku hanya mampu membayar utang kepada sang kakak 800 juta rupiah. Hal ini diungkapkan setelah Tamara dan Richard menjalani sidang mediasi di pengadilan negeri Jakarta Selatan, Senin, tanggal 10 April tahun 2023. Nilai 800 juta rupiah tersebut sesuai nilai perjanjian Tamara dengan Richard untuk membagi dua biaya rumah sakit pengobatan ayah mereka dengan total 103 ribu dolar AS pada 2001. Di sisi lain, Richard tetap menginginkan Tamara membayar dengan bunga yang ia hitung selama 22 tahun berlalu. Tapi penggugat maunya tetap dibungakan, bunga-bunga senilai 4 miliar sampai dengan hari ini. Jadi Mbak Tamara keberatan, lanjut Johansyah.